Halo guys, balik lagi di channel 333 Music TV dengan saya Fatur dan kali ini kita akan ngasih rekomendasi headphone monitor dari range harga 200 ribuan sampai 600 ribuan. Dan teman-teman yang belum subscribe channel 333 Music TV silahkan subscribe dan tekan bunyi loncengnya biar teman-teman dapat info terbaru seputar dunia recording di channel 333 Music TV Headphone monitor Headphone monitor biasa digunakan di dunia recording ya, terutama untuk monitoring rekaman itu sendiri untuk kebutuhan mixing untuk kebutuhan mastering juga atau barangkali teman-teman untuk kebutuhan podcast juga bisa menggunakan headphone headphone monitor ini. Atau ada juga teman-teman yang hanya sekedar ngeplay lagu, lagu favorit menggunakan headphone-handphone ini gitu Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan ini, sudah ada 8 buah headphone monitor. Kita langsung aja ya bagian yang paling sudut ini dia ada Mackie MC100 lalu ada Audio Technica M20X, kemudian ada Econ H200 Sampingnya ada DS50 dari Dolphin Sound Kemudian disini ada Behringer HP M1000 Sampingnya ada AKGK 52 Sampingnya lagi ada Aftron HP 280 dan paling ujung ada Maono MH601 Nah, semua headphone di depan saya ini merupakan tipe closeback headphones gitu dan biar lebih afdol kita bakal bahas satu persatu headphone-nya dari build quality-nya dan kenyamanan dan segala macemnya Oke? Nah, yang pertama disini ada headphone monitor dari Maono MH601 ya Headphone ini uniknya dia beda dari headphone yang lain karena dia bisa cabut pasang si inputnya ya guys bisa input ke 3,5 mm bisa juga input ke 6,5 mm gitu Nah, selain itu dia memiliki pad yang tebal dan empuk juga ya ini cukup empuk juga nih Nah, dan dia memiliki headband yang cukup keras tapi dia ada busa di bagian bawahnya kita coba ya Nah, ternyata bunyi sekitaran itu dia agak gak terlalu pendengaran gitu bahkan soal saya sendiri pun agak redup gitu pendengarannya dan headphone-nya dia meskipun haul dari earpad-nya agak kecil dikit tapi nge-fit sama telinga saya sendiri gitu Harga dari Maono MH601 ini di Rp600 ribuan ya jadi teman-teman bisa dapat harga segitu untuk produk Maono MH601 ini Ya, next kedua disini ada headphone monitor brand-nya Ultron HP 280 ya Nah, ini dia dia memiliki earpad yang gede banget lalu busanya juga tebal ya tapi empuk juga gitu kemudian dia memiliki headband dan di bawahnya ada headpad yang cukup tipis juga ya tapi teman-teman mesti hati-hati juga karena dia langsung nempel sama ininya gitu jadi ya hati-hati good quality-nya disini dia nggak terlalu ringan nggak terlalu berat juga kemudian sampingnya dia bahan full plastik juga ya kita bakal coba oke ok Ultron HP 280 ini dia nggak terlalu mendem juga ya jadi suara saya ini masih agak sedikit cerah untuk didengar gitu dan suara sekitar juga sedikit ngeredup juga sih tapi nggak terlalu redup amat gitu tapi dia lebih ternyata fokusnya ke yang saya ngomong gitu dia lebih fokus ke yang saya ngomongnya gitu nah setelah dicoba ternyata Ultron HP 280 ini si headpadnya dia nggak ngegeser gitu jadi dia nggak nyampe ngefit banget sama telinga jadi agak ada sedikit space di bawah sini tapi overall si headphone ini memang nyaman banget sih itu dia temen-temen bisa dapetin Akron HP 280 ini di harga 300 ribuan nah ya selanjutnya disini ada brand AKG ya dia mengeluarkan produk headphone K52 dia juga sudah include converter jack 3,5 mm ke 6,5 mm oh handphone-handphone yang sebelumnya juga dia sudah dapet konektornya kemudian kita lihat ke AKGK 52 ini dia memiliki boot quality yang cukup ringan kemudian bagian headbandnya ada besi dan di tengahnya ini ada headband tapi oh dia ada slider ya dengan slidernya agak tipis juga ya lalu di bagian earpadnya dia bulet bentuknya bulet banget ya tapi space dari si buletan ini tuh agak besar gitu nah sekarang kita coba ringan banget jadi temen-temen gak kerasa sedikit nahan beban di kepala dia udah langsung nge-fit ke telinga lalu suara yang di sekitar gak terlalu bocor juga ya dan suara saya sedikit agak redup dikit sih dan ini memang nyaman banget nyaman banget di telinga juga dia gak terlalu berat untuk nahan di kepalanya karena kayaknya ini emang lemut banget ya si bagian busa di padnya ini di headpadnya ini dan temen-temen bisa mendapatkan AKG K52 ini di kisaran gak nyampe 500 ribuan dengan produk AKG K52 ini udah bisa temen-temen mendapatkan gitu ya guys selanjutnya disini ada Behringer HPM 1000 produk ini merupakan headphone entry levelnya dari Behringer dia sudah include converter 3.5 ke 6.5 tapi bedanya sama headphone yang lain dia udah berbentuk siku-siku atau 90 derajat gitu ya oke iya ini beda sih lalu di bagian earpadnya ini dia agak melonjong gitu ya jadi membentuk ke telinga juga gitu dan bobotnya dia ringan ya with quality nya juga dia plastik lalu headband nya dia besi tapi di bawahnya ada sedikit busa juga ya ini headphone mungkin menurut saya tidak direkomendasikan untuk temen-temen yang mempunyai mobilitas tinggi gitu karena ini agak rentan juga sih dengan bahan yang plastik disini gitu dan si lapisan earpadnya ini dia agak mengkerut gini sih jadi memang untuk lebih nyerap keringet gitu cuman biasanya dia agak lapuh dan sedikit sobek tapi kita coba untuk pakai dia ada slider plastik juga oke ini untuk bunyi sekitar dia tetap apa ya jadi agak mendem juga jadi tidak terlalu masuk ke dalam oke juga tapi dia tidak terlalu ngefit ke bagian telinga di bagian bawah ini dan nyamannya juga dia si headband ini berbentuk langsung menungkik gini ya jadi rata-rata kan headphone yang lain bulat itu tapi dia sudah langsung agak menungkik kayak gini ini yang bikin nyaman space buat kepalanya gitu dan teman-teman bisa dapatkan behringer HPM 1000 ini di kisaran 200 ribuan aja gitu nah ini dia headphone dari Dolpin Sound namanya DS50 studio monitor ini sih brand yang memang terutama di Indonesia banyak orang-orang pakai juga gitu dan dia memiliki earpad yang sama lonjongnya membentuk ke telinga kemudian lapisan luarnya itu lembut banget ya dan busanya gak terlalu tebal tapi empuk banget nyaman kemudian ada slidernya udah besi ya slidernya juga dan dia ada headband yang besi juga dibawahnya ada busa yang tebal banget nih oke kita bakal coba nah ini sih dipakai memang nyaman banget dia si earpad ini dia menutup telinga banget jadi bunyi sekitar tuh bener-bener gak kedengeran gak terlalu kedengeran banget gitu dia bisa fokus ke si pilpetnya ini sendiri dan memang semua ketika sudah nempel di telinga gak ada yang agak bocor sedikit pun sih dan headband headbandnya juga dia nyaman gak terlalu ngepress banget ke kepala gitu ya karena disini memang ada slider gitu jadi teman-teman bisa ngukur segimana sih cocoknya untuk kepala teman-teman dengan headphone ini gitu dan overall memang kalau dipakai ini nyaman ya ketika untuk kepala teman-teman misalnya shaking atau gimana dia gak akan terlalu mudah kegoyang juga gitu oke dan teman-teman bisa dapatkan harga dari DS50 ini di kisaran 400 ribuan aja gitu oke lanjut disini ada brand baru ya dari Proel mengeluarkan produk headphone monitor untuk kebutuhan recording ya yaitu Icon H200 gitu nah sekilas dia mirip sama kayak apa ya DS50 yang tadi gitu ya hanya permukaan earpadnya dia jauh lebih smooth lebih lembut juga dan busanya agak sedikit padat lalu ada slider besinya juga di bagian headbandnya dia di atasnya besi dan ada busa juga ya di sekitaran sini sudah include converter jack 3,5 ke 6,5 mm kita bakal coba add icon dari icon H200 ini kurang lebih dia mirip kayak DS50 dulpin sun ya cuman si earpadnya ini agak sedikit tebal dikit sih jadi bikin agak ngepress sedikit ke telinga tapi untuk kepala dia gak terlalu nahan beban banget gitu ya jadi sangat nyaman sih ini nyaman banget ini nyaman banget buat teman-teman pakai misalnya kalau mencari headphone H200 ini gitu dan teman-teman bisa mendapatkan harga ini di kisaran 400 ribuan aja oke guys lanjut disini ada headphone yang brandnya memang sudah gak asing lagi ya yaitu audio teknika dan ini dia mengeluarkan headphone ATH M20X gitu mungkin ada seri lanjutannya kayak M30X 40X sampai 60X gitu tapi kita akan coba si M20X ini gitu bobotnya dia agak ringan dengan earpads yang melonjong juga ya ngefit di telinga dia lembut juga lalu permukaannya sih dia gak terlalu smooth ada kayak garis-garis gitu sih tapi dia emang agak padat juga si busanya gitu lalu bahan di kiri-kanan ininya bagian luarnya dia plastik juga tapi bagian atas dia headbandnya udah alam besi dengan bagian bawahnya ini ada busanya gitu dan sekarang kita coba ya ada slider juga oke m20x m20x ini dia bener-bener bikin suara sekitar tuh gak terlalu kedengeran gitu jadi dari headphone yang sebelumnya kita coba ini dia yang paling bunyi sekitarnya gak terlalu kedengeran gitu dan suara saya pun lebih mendem dari headphone-headphone yang sebelumnya saya coba gitu dan untuk kenyamanannya ini nyaman banget ini nyaman banget dia shaking kepala juga gak merubah gitu kemudian gak ada beban untuk di kepalanya di headbandnya juga gitu ya jadi nyaman banget untuk bagian kepalanya nyaman banget di telinga karena dia nge-fit banget ngepas banget sama posisi earpadnya gitu ketelinganya gitu teman-teman bisa mendapatkan headphone ATHM 20x ini di kisaran 600 ribuan hampir ke 700 ribuan gitu ya terakhir disini ada headphone dari brandnya Meki yaitu MC 100 karakter brand dari Meki sendiri ada hijau warna hijaunya ini dan ada logo brandnya juga kemudian di bagian earpads dia melonjong ya nge-fit sama posisi telinga juga tapi permukaannya dia smooth banget lemut banget dan bagian atasnya headbandnya dia udah besi dan di bawah ini udah sama busa ya gak terlalu tebal gak terlalu tipis kita bakal coba aja oke ini untuk shaking dia aman banget ya jadi gak mudah goyang si headphone karena udah nge-fit juga sama posisi kepala dan telinga lalu untuk noise bunyi sekitar tuh mirip-mirip yang sebelumnya M20X ya dia bener-bener gak terlalu kedengeran bunyi sekitarnya hanya fokus hanya fokus di suara saya suara saya juga dia agak aduk dikit juga sih dan nyaman banget dipakai untuk jangka lama juga karena si earpadnya dia gak terlalu nge-press banget ke telinga dan posisi headbandnya juga dia agak nge-press dikit tapi dia gak terlalu apa ya ngasih beban banget buat kepala nahan gitu oke ini asik banget dan teman-teman bisa mendapatkan headphone headphone Maki MC100 ini di sekitar 600 ribuan aja setelah kita coba with quality dan kenyamanannya dari masing-masing headphone ini sekarang kita bakal nyoba dengerin beberapa lagu ya saya bakal denger 3 lagu aja dari genre yang berbeda yaitu dari EDM dari Rock dan Fusion dan setelah itu saya akan kasih gambaran mengenai apa yang sudah saya dengar ke teman-teman dengan menggunakan dari headphone-headphone ini gitu Sip Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terutama dari Mackie MC100 ini Dia ketika saya play lagu rock itu Dia distorsinya tuh nyaman banget didengar gitu Nyaman banget didengar Tapi si karakteristik low sama Hypenya itu Dia gak nendang banget gitu MC100 ini Balance juga gitu Antara semua frekuensinya gitu Kalau misalnya ATH M20X ini Ketika saya play music rock Dia memang balance Tapi Si distorsinya itu gak terlalu Nonjol gitu Cuman Kalau ketika saya ngeplay yang Fusion itu Dia oke banget pas low Mid hike nya itu Semuanya tuh balance banget gitu Kayak gak ada yang ditonjolin salah satu Tapi powerful juga gitu Tapi balance juga gitu Dan Memang nyaman banget dipake gitu Lalu pas saya ngeplay EDM Yang paling interest itu Terutama ketika saya Pakai Icon yang H200 ini Dia Bunyi low nya Terutama pas bagian kick nya Yang Lagu EDM itu Dia nendang banget gitu Dan Gak Meskipun nendang gitu ya Dia tetep munculin Si Mid sama Hype nya itu Tapi gak terlalu Over juga gitu Jadi Ini cocok buat Bagi temen temen yang Sering denger musik EDM Atau elektronik lainnya gitu Pakai Icon H200 ini gitu Yang lainnya juga Kayak misalnya Maono MH601 ini Dia memang gak terlalu Punch banget Si Karakter low nya Tapi Si karakter Mid dan height nya Dia Bright gitu Jadi Antara Musik Yang saya Play Dari Rock Fusion dan EDM Dia lebih condong Pas ketika play EDM itu Bright banget gitu Dan Ya detail detail Kayak elektronik Segala macemnya itu Memang Terdengar disini juga gitu Beda kalau misalnya Saya play lagu Rock itu Di Maono MH601 itu Dia Agak Terlalu sedikit Tajam juga gitu Jadi Menurut saya memang Kurang nyaman ya Kalau misalnya Denger musik yang Kayak rock itu Tapi kalau elektronik Ini Oke banget gitu Terutama Bright Si Sound nya gitu Dan Yang paling nyaman banget Untuk Saya pakai dalam Waktu yang Lama juga Ada di AKG K52 Ini gitu Karena Selain Wobotnya juga Ringan Dia pas dipakai itu Kan langsung Ngefit sama Telinga juga kan Nah Si sound yang keluar itu Juga Dia gak terlalu Nonjolin Banget gitu Dari High Mid low nya gitu Tapi Semuanya balance Terkesan Smooth juga gitu Jadi Gak bikin Ketelinga itu Capek gitu Dan Dan karakternya Juga Dia gak terlalu Yang Resonansi Nya juga Gak terlalu yang Keluar banget Jadi agak Sedikit Mendam Ditahan Tapi tetap Balance sama Frekuensi yang Lainnya Musik rock Juga Paling asik Dipakai Di DS50 Ini Karena Ketika ada Frekuensi low nya Dia Nge punch Tapi dia Gak terlalu Punch banget Kayak Si icon H200 ini Gitu Dan Distorsinya pun Pas musik rock ya Gak terlalu Apa ya Gak terlalu Yang Keluar banget Gitu Gak kayak si MC100 Mackie ini Dia memang Keluar banget sih Distorsinya beda Sama si DS50 ini Gitu Nah Kalau misalnya Yang Temen-temen Nyari yang Detail-detail Dalam Lagu tuh Ada apa aja Gitu Ini Ada di Actron HP 280 Gitu Dia Meskipun Agak sedikit Low Tapi tidak terlalu Low juga ya Mid-hide nya Oke lah Sedikit balance Gitu Cuman Untuk detail-detail Bunyinya Dia Jelas banget Disini Si Tone color nya Terus What happen Yang ada di Apa Lagu yang Di play itu Semuanya detail Semuanya ada di HP 280 Gitu Nah Untuk Behringer HP 1000 Ini Dia Memang Sedikit Ringan Juga ya Terutama di Bagian Ininya Dan ketika Saya play Antara lagu Rock Fusion Dan EDM Memang Karakternya Itu Sedikit Leduk Gitu Gak terlalu Brake Banget Tapi Frekuensi Masing-masing Low Mid-hide nya Gak terlalu Ada yang Ditonjolin Gitu Jadi Mungkin Ini Bisa Teman-teman Pakai Kalau misalnya Ingin Mendengar Audio Yang Gak terlalu Bright Kemudian Frekuensinya Gak terlalu Ada yang Menonjol Gitu Ya Nah Si Behringer HPM1000 Ini Cocok Juga Gitu Dan Itu Tadi Semua Headphone Yang sudah Saya pakai 8W ini Memang Balik lagi Semuanya Memiliki Karakteristik Yang Berbeda-beda Gitu Dan Hal yang Tadi Saya jelaskan Juga Itu Masih Berdasarkan Opini Saya Gitu Saya Hanya Membantu Teman-teman Biar Bisa Dapat Gambaran Gitu Headphone Mana Yang cocok Untuk Teman-teman Gitu Yap Itu Tadi Rekomendasi Headphone Monitor Kisaran Harga 200 ribu Sampai 600 ribuan Semoga Dengan Cerita yang Sudah Saya Sampaikan Ke Teman-teman Bisa Membantu Teman-teman Untuk Bisa Milih Headphone Monitor Yang Cocok Buat Teman-teman Teman-teman Juga Bisa Datang Ke Store Kami Triple TRI Muzik Karena Headphone Ini Barangnya Ada Di Store Kami Teman-teman Juga Bisa Coba Coba Headphone Berdasarkan Apa yang Sudah Saya Ceritakan Dan Kalau Misalnya Teman-teman Mau Beli Online Kita Ada Di Tokopedia Bukalapak Juga Sopi Pilihlah Barang-barang Yang Original Juga Bergaransi Like Dan Comment Video Ini Juga Subscribe Bagi Teman-teman Yang Mau Subcribe Ataupun Teman-teman Yang Mau Request Gear Apa Yang Mau Dibahas Silahkan Comment Juga Saya Fatur Dari Channel Triple TRI Terima Kasih Teman-teman Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Yang Sampai 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 Sampai